Gak perlu stres mikirin tes. Mendingan nonton video lucu, kan? Suara apa sih itu? Ah, Lana gak pernah merhatiin. Ada yang tahu jawabannya? Selain medisen, kalau Lana... Ayo, kerjakan ini, Lana. Sekarang. Perhatiin dong. Cepat. Jangan lama-lama. Tapi tadi aku gak merhatiin. Kenapa Bu Guru nanya aku sih? Oke, mana spidolnya Bu Guru? Ini apaan sih? Heliograf atau apa? Aku tahu. Kalau kamu tekan cukup keras, ujung spidol masuk ke dalam. Ups. Huh, sini spidolnya. Tadi masih bisa kok. Kamu apakan spidolnya sampai begini, Lana? Rusak, Bu. Sayang banget. Kamu butuh spidol baru. Tapi sudah gak ada spidol di sini. Huh, kamu beruntung kali ini. Hmm, mudah kan? Aku emang genius. Kayaknya Pak Smith agak ribet pagi ini. Dan mengajar menggunakan proyektor pasti seru banget, kan? Duh, kabelnya ketinggalan. Sebentar, Bapak ambil kabelnya dulu. Nunggu lama gini, pasti murid-muridnya jadi sibuk sendiri, kan? Oke, kalau bisa nangkep M&M ini, nanti aku jajanin di kantin. Oh, oh, mesin fotokopinya kepencet. Keren juga tuh. Cepet fotokopi wajahku, ayo. Ya ampun, lucu banget. Wajahmu kocak banget. Hei, laptop Pak Smith ada di meja. Ayo isengin dia pakai mesin ini. Hati-hati, Pak Smith. Dua murid ini bakal nunjukin kreativitas mereka. Hai, Pak Smith. Kabelnya ketemu. Bapak colokin ini dulu ke komputer supaya proyektornya bisa dipakai. Hmm, kok aneh? Kok layar Bapak gak gerak? Apa mouse-nya rusak? Aduh, laptop Bapak kenapa ini? Aduh, mau gimana lagi? Laptopnya rusak. Tunggu sebentar. Apa layar ini boongan? Yap, Bapak dikerjain. Bapak akui, ini prank yang kreatif. Tapi nanti kalian ikut Bapak ke ruang guru. Aku baru tahu kamu suka permain. Ya, pastilah. Oh, aku jadi inget. Mau makan coklat gak? Mau dong. Apa suara itu menyerang? Suara bungkus coklat? Kalian bisa lihat aturannya. Aku cuma... Oke deh, nih. Ibu mencium baukulah. Ini yang terakhir. Aduh, nyebelin. Kalau kamu? Menurut ibu gimana? Oke. Kalau mau nyemunyain permain, ikutin caraku. Itu bukan kalung beneran. Emang kalung asli bisa begini? Kamu jenius deh. Aku juga punya gelan. Nih, ambil. Mereka ngapain lagi? Ibu gak patah lengah. Ibu guru gak nyadar. Pecinta permain bersatu. Waktu itu aku... Gah! Sini, biarku cita. Mana sini? Madison. Yang lainnya? Kenapa guru tahu semua tempat rahasia kita sih? Tempat permain yang gembung. Hmm, baunya tercium ya? Kok bisa sih? Enak jadi guru. Aturan kelas gak berlaku buatnya. Oh, kesukaanku. Hmm. Pak guru mengambil semua permain kita. Uh. Sebaiknya aku sembunyikan barang buktinya. Eh, tunggu dulu. Aku punya ide bagus. Madison, sini. Kayaknya akan ada kejahilan seru nih. Oh, pak guru. Saya kesulitan mengerjakan nomor lima. Susah banget ya. Bagus. Saatnya beraksi. Dan aku butuh ini. Saat pak guru lagi mengejari Madison, aku lubangi kantong sampahnya. Iris bagian bawahnya pelan-pelan. Dan jangan sampai ketahuan. Pasti gak kelihatan. Gah! Misi selesai. Sssst. Sudah. Makasih ya, pak. Hmm, sama-sama. Kejahilan selesai. Cukup sekian. Kelas selesai. Sayang banget kita gak liat. Dadah! Ada coklat lagi gak nih? Wah, sudah aku habiskan. Tinggal bungkusnya saja. Besok harus menyita lebih banyak lagi. Buang ketong sampah. Oh, sudah penuh. Aku bawa keluar deh. Hmm, banyak banget. Tidak! Bungkus permennya berhamburan. Kenapa bisa begini? Haha, pak guru pasti jera menjita punya kita. Kalian? Kalian dalam masalah besar. Tau kan gak boleh pakai ponsel. Taruh di loker. Oh, Brian? Enggak bawa ponsel, kan? Lah, itu? Hah? Ah, sial. Ketahuan. Sebentar, bu. Operasi nyelundupin HP tetap lanjut. Udah aman kan ya? Bisa ngelewatin pintu nih. Hah? Nah, jadi gini. Bisa tutup teleponnya. Ya ampun, gagal total. Wah, plastik justu. Kayaknya aku bisa... Yeah! Mau nyelundupin HP? Cepat casingnya. Cepat casingnya. Taruh di atas kantong plastik. Bikin pola pakai spidol. Kalau udah, potong pola tadi. Ngeikutin garisnya. Ngeikutin garisnya. Biar plastiknya nempel. Pasang kertas lilin di sini. Dan panasin pakai catok. Ambil sedot. Ambil sedotan jus. Ambil plastik bagian dalemnya. Balik posisinya. Terus, kasih lem. Rekatin ke plastiknya. Udah kayak plastik jus kan? Isiin jusnya. Isiin jusnya. Kalau udah, tutup. Pasang lagi casingmu. Pakai lem tembak buat nempelin plastik jus tadi. Oh, maaf bu. Ryan, apa itu? Cuma jus kok, bu. Nih. Oh, ya sudah. Gak apa-apa. Oke, bu. Oke, tinggal dijadiin bola. Hah? Apa ini? Dia ngasih aku surat. Oh, isinya gambar. Hahaha, kocek banget. Bisa kasih tahu bagian pelajaran mana yang menurutmu lucu? Hmm, enggak, Pak. Ini... Coba, Bapak, lihat. Hmm, kayak sebuah ilustrasi. Ini maksudnya gambar Bapak. Bukan aku loh yang gambar. Ups, jadi gak enak. Gimana ya biar dia gak sedih? Oh, ya. Aku punya ide. Ketas lain? Enggak, enggak boleh. Bapak udah terlanjut lihat. Sini berikan ke Bapak. Gambar apa lagi sekarang? Oh, oke. Yang ini aman. Kamu murid yang baik. Lanjutkan. Hah? Kok dibalikin? Hah? Aku gak ngerti. Hei, pake botol airmu. Oke, gak ada salahnya dicoba. Habis itu angin air, terus gimana? Wah, pesan rahasia. Keren banget. Gini baru bener. Kocak parah. Gini baru bener. 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 Terima kasih telah menonton!